Dari kalian ada request soal nggak? Kalau nggak ada kita bahas yang tahun 2019. Yang tahun lalu ada nge-nge-nge? Yang tahun lalu, bentar. Aku punya ada ya. Soal ujian 1 SOP. Oh ini nggak ada nih. 2021. Ini pilihan ganda. Bentar. Ini soal-soal. Mau yang pilihan ganda atau... Oh, ada yang pilihan ganda di sini. Kalau di 105 ya. Ada yang da'wizol kan ya? Yang mana? Ini maksudnya dari Sizu kan ada? Iya, tapi pilihan ganda kalau misalnya. Kalau yang SI, nggak ada kayaknya. Yang SI nggak ada. Nanti kalian SOP ujiannya online atau offline? Online sih, Sabtu. Online ya? Oke. Adanya kalau SI itu tahun 2019. Kalau yang 2021. Itu pilihan ganda adanya. SI-nya nggak ada kalau di 105 ya. Ini ada soal latihan. Ini ada soal latihan. Ini ada soal latihan. Kalau yang lainnya... Ini ada soal latihan aldehyterton. Ini ada soal latihan aldehyterton. SI atau yang tahun 2019. Oh, itu ujian 2 ya. Oh, sorry, sorry, sorry. Adanya berarti... Ini dari yang tahun lalu dulu aja, Kak. Terus kalau masih ada waktu, baru lanjut lagi. Yang tahun lalu dulu. Yang pilihan ganda. Aku sih mungkin gitu. Tapi nggak tahu yang mungkin. Oke. Oke. Sampai nanti di komputer. Bentar. Ini ya. Ini ya soalnya. Jadi kita punya senyawa amida. Amida masuk nggak? Masuk, Kak. Senyawa tunang komputer. Masuk. Masuk ya? Oke. Ini ada amida. Terus diaksikan sama air dan oh amidas. Berarti kan kalau air sama amidas, nasinya hidrolisis ya. Hidrolisis aja. Amida kalau dihidrolisis, dia jadi amina sama karboksilat. Gitu. Gitu aja sih. Jadi jawabannya yang 2. Kalau kita lihat juga, jangan lupa ya dihitung juga. Ini acingnya 1, 2, 3, 4. Ada 4. 1, 2, 3, 4. Jadi udah pas ya. Udah benar. Oke. Ini gampang sih. Jadi jawabannya yang B. Itu ya. Terus. Kalau yang soal-soal pihan janda gini, sekali lihat, bisa langsung jawab sih. Kayak ini tadi ya. Pokoknya ingat aja reaksi ini apa. Terus ini dendrasnya pada pilihan di bawah ini yang merupakan senyawa produk dari reaksi antara 2,2,3 trimethyl siklohexanone dengan hidroxyl amin. Kita coba gambar dulu ya. Kalau hexanone kan berarti ini ya. Ini hexanone 2,2,3 trimethyl siklohexanone sama hidroxyl amin. Selain itu NH2OH. Nah kira-kira jadinya apa? Jadinya yang ini ya. Jadi yang ketonnya itu dia berubah jadi NOH. Jadi jawabannya yang C. Nah itu aja kalau yang di mining gak mungkin ya. Kan gak pake benzen juga ya. Senyawa benzen ini juga benzen. Ini paling mungkin yang nomor 3. Emang ini sih jawabannya. Nah terus. Kalau di, kalau apa, tipe ujiannya nanti ada pilihan ganda sama esay. Jangan sampai habis banyak di pilihan gandanya ya. Atau juga di esaynya terlalu banyak gitu. Soalnya aku dulu pernah kejadian waktu di SOM apa ya. Di SOM kalau gak salah. Itu aku kehabisan waktu di esay. Jadi aku ngerjain esay dulu. Nanti jangan sampai kayak gitu ya. Jadi diatur aja waktunya. Kalau di online kan gak ada yang ingetin biasanya. Kayak gitu. Nah kita lanjut. Ini genre serta berikut yang merupakan ethyl 3-methyl butanot. Oke berarti kan ethylnya ini yang disetelah O ya. Ini setelah O. Jadi kan kalau senyawa ester itu dia. Ini ya. R-aksen. Nah yang disebut. Ini kan alkyl-alkanoat. Alkylnya yang R-aksen. Alkyl-alkanoatnya yang ini. Jadi yang ethyl ini dia setelah O ya. Setelah O. Jadi jawabannya. Kebak ya yang B. Gak ada lagi. Karena yang setelah O ethyl itu gak ada lagi. Oke. Ini profil yang lima malah. Jadi kayak gitu. Lanjut. Nah itu poinnya juga pilan janda. Cuman satu ya. Jadi. Kalau bisa cepat gitu. Oke ini. Nah ini. Oke ini kita punya senyawa aldeid ya. Disini. Ini kubus fungsinya ada aldeidnya disini. Terus pakai. Agian H32 plus. Dan H2O. Kayaknya reaksinya apa namanya? O. O. Cuman pelak. Ya tolens. Bener. Nah tolens itu dia termasuk reaksi apa? Asam basah atau redox dia? Oksidasi. Oksidasi ya. Redox disini. Jadi yang ini oksidasi. Sehingga nanti jadinya asam karboksilat ya. Kalau aldeid seperti yang 2. Kalau misalkan disini hidrogennya aku ganti metil. Keknya bisa gak? Ini reaksinya. Bisa. Gak bisa. Gak bisa karena ketonnya. Kalau keton gak bisa. Oke. Terus. Kalau kecepetan bilang ya. Karena kecepetan. Ini asam karboksilat dia jadi alkohol ya. Jadi alkohol. Nah disini kan kalau kita lihat C-nya ada 1, 2, 3, 4 ya. Disini 1, 2, 3, 4 juga sama. Jadi yang berubah kan dari ininya, lugusnya aja yang di ujung. Nah ini karboksilat jadi alkohol. Dia reaksinya apa? Reduksi. Reduksi ya. Jadi disini dia reduksi. Nah berarti kalau reduksi kan pakai lah ya. Yang kuat itu pakai lah. Kalau pakai NABH4. Kira-kira gimana? Kenapa kalau jawabannya bukan D? Oke. Gak kuat. Jadi gak kau reduksi ya. Gak kuat ya. Kalau NABH4 gak kuat. Kuatnya kalau gak keton ini ya. Kalau aldehyde gitu. Itu bisa direduksi pakai NABH4. Kalau ini pakai lah. Kenapa kok di ether? Kalau gak di air gitu. Misalkan kayak pilihannya ini kan. Pilihannya ini jelas banget ya. Pilihannya misalkan lah semua. Tapi pelarutnya beda gitu. Kenapa kok harus ether? Kok gak boleh air? Disini. Kenapa ya? Soalnya ini bisa berhasil sama air. Iya. Karena dia kalau misalkan ini basah ya. Ini kan ethernya harus kering juga. Gak boleh ada air. Maksudnya kering itu bukan berarti dia padat atau apa. Maksudnya dia bebas air gitu. Bebas air, bebas udara juga ya. Bahkan di udara juga ada uap air juga. Nah ini kalau ada air dia bakal bereaksi gitu. Dan kaksinya exothermic ya. Jadi juga berbahaya gitu. Ya itu untuk lah. Terus. Ini lagi. Nah ini ya. Adisi Michael sinyal berikut. Adisi berarti ada yang jadi nukleofil ya. Yang jadi nukleofil yang mana? CN minus ya. Disini. Yang jadi nukleofil itu CN minus. Jadi nanti CN minusnya dia bakal nyerang ke karbon alfa atau beta. Ke karbon beta. Nah disini. Oke serangnya disitu. Ini nanti jawabannya yang D. Jawabannya. Oke. Oke. Jadi itu kalau adisi Michael. Lanjut. Nah ini gampang. Di antar senyawa berikut yang merupakan senyawa asetal. Asetal itu apa? Dia ciri-ciri ini. Nel asetal itu dia kalau 1 dalam 1C dia mengikat 2O ya. Nah yang mana yang yang C ini yang 3. Kenapa yang mana asetalnya yang ini. Nah dia mengikat 2O. Oke ya. Oke terus. Lanjut-lanjut. Nah ini. Dirasikan dengan lah ya. Terus di asam kan. dia kenapa asetnya yang 5. Ya berarti reduksi ya. Ini kan sama. Ini sama aja seperti ester nih disini. Nah disini. kalau ester itu berarti dia jadinya 2 kali OH gitu. Oke. Jadi yang di ujung 1 jadi OH. Yang ujung 1 nya jadi OH juga. Sebenarnya sih O minus ya. O minus dulu baru di asam kan dia jadi OH. Ini jawabannya yang yang E ini. Nah ini hati-hati ya. Kejebak 3. Kalian hitung aja. Ini 1, 2, 3, 4. Oh ini salah ya. Ini jawabannya yang penggantian 1, 2, 3, 4, 5. Ini 1, 2, 3, 4, 5 ya. Yang E. Hati-hati ya. Ini nomor 3 jebak. Jangan juga kejebak di kayak ini nomor 2. Oh ini ada keton gitu ya. Miranya keton. Terus di apa di reduksi gitu. Jadinya kayak di ini ataupun kayak nomor 4 gitu. Jadi OH. Nah jangan sampai kayak gitu. Ini kalian lihatnya sebagai ester disini. Gitu ya. Nah. Oke. Terus hanya nih. Oke. Kita bahas part point ya. Jadi yang pertama dia ditambahkan atrium etoksida. atrium etoksida fungsinya buat apa? Kira-kira. Atrium etoksida disitu. Buat ngambil H-alpha. Hah? Gimana? Bisa kuat buat ngambil H-alpha. Ya H-alpha. Oke. H-alpha-nya kan ini ada ada dua nih. Ini sama yang ini ya. Nah yang keambil yang mana? Yang kiri atau yang kanan? Kan ada dua nih. Betul yang diambil H-alpha. Tapi H-alpha yang mana? Yang tengah. Yang tengah. Yang ini ya. Karena dia ini paling asam ya. Ini diapit 2O ini. Jadi dia disini paling asam. Oke. Nah itu yang diambil. Kemudian dia jadi anion ya. boleh gambarnya gini. Boleh bentuknya enol. Boleh kayak gini juga. Setelah itu biasanya sama ini ya. Bromokopana ya. Ini buat apa? Dia sebagai apa? Yang reagent nomor 2 ini. alkylasi. Ya alkylasi dia sebagai elektrofil ya. Jadi ini kan ini bisa sebagai nukulofil dia serang ke situ. Sehingga nanti ada living groupnya BR ya. BRnya keluar. Jadi nanti hasilnya ini kan 1,2,3 ya. Nah terus ditambahin NaOH buat apa? Ditambahin NaOH. Ini untuk apa? Untuk fibro iya ini kayak ini refluxnya disini dikit. Jadi nanti dia karboksilat ya. Jadi asamnya. Kan awalnya karboksilat doang. Ini jadi asam. Jadi yang ini nanti bentuk karboksilat nih dari osternya. Terus pas di asamin dia jadi asam. Karboksilat. nah gitu. Nah berarti jawabannya oh sorry, sorry, sorry. Ini ini kan jadi asam karboksilat karena dia dipanaskan nanti dekarboksilasi minus CO2 karena kan ini hasilnya gini ya. Ini ini OH terus satunya gini ya. Nah gitu. Nah kan jadi ini. Nah ini dia bisa lepas kalau dipanasin dia jadi CO2. Nah ini ya. bentar ini C-nya kurang oh ya bener 1 2 1 2 3 1 2 3 ini lepas nanti dia jadi yang nomor 4 ini. Jadi yang 5 ini dia untuk membuat asam karboksilat sekaligus dekarboksilasi karena ada panas disini ya. jadi kayak gitu. Oke. Itu yang reaksi ini. Terus lanjut nanti nanti ini harusnya ada ada yang lain mana ya pasangannya jadi cuman Z doang. Oke. Ini ya. senyawa Z yang dihasilkan dari reaksi berikut adalah kita lihat dari yang satu-satu dulu ya. Awalnya dia pakai K-MnO4 dalam suasana basah terus dipanaskan terus diesankan ya. Nah itu gunanya buat apa K-MnO4? Oksidasi toluennya jadi karboksilat. oksidasi ya. Dia mengoksidasi jadi nanti disini hasilnya ini ya COOH nah kayak gitu terus ditambahin SOCl2 fungsinya buat apa SOCl2? diubah jadi hasil betul diubah jadi hasil nanti ini ya COCl ini kayak gitu terus dia pakai LiAlH kersiar butoksi ya ether minus 78 derajat Celcius terus di hidrolisis pakai air nah ini hasilnya bentar ini kan berarti reduksi ya sejadinya benzaldeid ya yang tidak jadi yang ini itu reduksi sehingga nanti dihasilkan benzaldeid oke jadi jawabannya yang C oke kita kelewat jadi sampai ini ini nah ini ada diantara diantara operasi berikut yang diantara diantara asetofenon di bawah ini adalah nah kalau yang A dia pakai PCC PCC itu buat buat apa dia sebagai apa PCC ini kalau DCM dia pelarut ini pelarut kalau PCC dia untuk oksidator ya dia mengoksidasi alkoholnya jadi yang yang A itu bisa terus kalau yang B yang B ini kan asilasi nih asilasi ya jadi nanti dia bakal masuk di benzene CH3CO gitu ya yang ini CH3CO dia bakal masuk jadi yang B itu juga bisa terus yang C yang C ini C6H5CN tambah CH3LT aku lupa ini tuh oh ya ini CH3- ya berarti CH3- ini dia jadi no profile ke sini ya CN baru hidrolisis nanti dia jadi keton gitu cuma aku lupa yang disini nih yang disininya nah harusnya kan kalau C6H5 kalau CN gitu ya kan dari CH3- dia bisa masuk ke sini ini ini jadi imina ya 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 gamimina dulu baru hidrolisis ya bener hidrolisis imina jadinya keton jadi ini kan dia sebagai nuklefil ya ingat disini minus disini plus jadi jadi dia bisa masuk nanti jadi imina baru iminanya di hidrolisis jadi keton gitu sama sama ngelepas NH3 ya oke korus ngelepas oke pertama diaksikan sama PCL3 fungsinya untuk apa ini hasil-hasil iya untuk buat hasil ya jadi nanti OH nya diganti CL kalau yang ini nanti hasilnya CL kenapa karena nanti kan ini mau hasilasi disini hasilasi ke ppnz nya jadi nanti dia ini ya hasilnya ini 123 123 nah gitu ya baru setelah itu ZNHG HCL ini buat apa reduksi ya buat reduksi ketonnya tapi 12 langsung 12 jadi ini direduksin reduksinya jadi Alcana 15 jadi nomor 5 ya jadi jadi itu terus ini ya habis halmennya habis dendras yang paling reaktif terhadap serangan uterofil dalam yang berikut yang paling reaktif terhadap serangan uterofil dalam reaksi adisi eliminasi senyawa asil adalah berarti kalau yang paling reaktif terhadap serangan uterofil artinya dia jadi uterofil atau elektrofilnya jadi elektrofil jadi elektrofil berarti dia yang paling positif ya itu hasil kenapa ya karena kan dia ini sama O sama Cl dia positif banget di carbon yang ini itu beda halnya dengan yang ini nih C3 COO dia kan malah stabil ya karena ada resonansi disini ini kalau yang ini kalau yang ini kan dia malah ada resonansi nah ini dia malah malah stabil kalau mau diserang lebih susah lagi gitu dia yang kalau senyawa turunan carbosilat itu yang rentan sekali untuk mendapatkan serangan uterofil itu ya senyawa hasil ya hasil korida kayak gini yang B yang paling udah reaktif apa kosnya untuk menter buksilat untuk serangan neklar eh ester ya oh ya kan sini ku ester sih yang paling apa namanya kurang reaktif ya terhadap serangan uterofil ester kalau gak salah saya ingatku oke kalau ini ya tidak ini kalau yang ini itu anhybrida ya pas barusan dicek benar amida yang paling gak reaktif amida yang paling gak reaktif amida oke saya ingatku ya itu antara amida sama ester ya cuma aku lupa nah ini amidrida ini juga reaktif ya ini ini cukup amidrida setelah hasil kalau gak salah baru habis itu asam perbaksilat baru habis itu ester dulu berarti ya jadi ester terus amida gitu nah ini terkena nama aja ini nah ketenama aja jadi 4 oktalan berarti ada 8 ya 8 cari aja yang 8 yang ini yang 1 2 3 4 5 6 7 8 terus ketenanya ada di 4 1 2 3 4 4 akhirnya di 7 1 2 3 4 3 7 jadi nanti yang ini gampang kalau kita kenapa terus ini nah ini kan ada diol ada diol ini sebagai nanti buat apa sih tadi namanya kok lupa sih yang ini loh apa sih tadi namanya jadinya ini nanti apa ya asetal kok lupa sih asetal jadi awalnya ini dulu terus dia pakai lah kalau pakai lah ini kan cuma buat kugus proteksi sebenarnya jadi biar kalau ada lah kan berarti nanti yang kereduksi ini kereduksi ini kereduksi kan berbar nah kalau udah diproteksi kayak ini dia yang kereduksi yang ini esternya aja jadi nanti dia jadi ini kan OH jadi itu terus biasaminnya sama aja O minus jadi minusnya OH biasamin itu buat sekaligus membuat ini OH nya sama kan O minus sama sekaligus dia diproteksi nanti balik lagi jadi yang E ya Aduh ini aku lupa kondensasi bitman nah ini kalau kondensasi bitman itu dia buat sikit jadi disini ada kalau gak salah yang pakai ini gak sih disini ada hidrogen alpha disini juga ada jadi nanti kalau misalkan salah satunya dekotonasi nanti bisa nyerang kesini ke O etnya ini gitu kalau misalkan yang ini kan beda nih gak simetris kalau misalkan yang ungu kalau yang ungu berarti kan ini 1 2 3 4 5 6 ini kan berarti 5 ya ada 5 karbon yang jadi sikit 5 nanti jadinya ini misalkan ini kan kesini ya OET nya keluar ini jadi nanti ini ini nomor 6 nomor 6 nomor 5 4 3 2 berarti kan 1 yang ini yang ini ini 1 ini terus kalau misalkan yang satunya yang ini kalau misalkan yang ini berarti dia dari sini ke sini 1 2 3 oh ini jangan lupa di 4 ada metil nah itu kalau yang merah berarti sama kita gambar sikit 5 dulu terus di nomor 5 itu ada ini ya misalkan nomor 5 nya disini ini ini nomor 5 4 3 2 1 1 1 1 nya kan ada ini ya OET nya keluar jadi nanti ini terus kan di nomor 4 nih metilnya buat yang ini jadi jawabannya 1 dan 2 ya 2 dan 2 nomor 3 gak mungkin kan gak sesuai karena kemungkinannya hidrogen apa cuma 2 oke terus kita lanjut ya 1 2 1 2 1 1 2 2 5 5 nih produk M yang dihasilkan reaksi berikut CH3 CH2 OH berlebih nah ini kan kita bisa oh bentar ini jadi apa ya Dikasih OPA 0 berarti apa dia nyerangin ya kalau kalau berlebih kan nanti dia keroyokan gitu jadi nanti bisa yang awal itu ini ya ini jadi O minus nih yang kiri ini terus ini berapa 1 2 3 4 1 2 3 4 kan jadi O nah ini kan dia samin nanti jadinya OH nah dia samin ini juga selain protonasi disini kan ada ester nanti dia terhidrolisis juga sekaligus gitu nanti hasilnya dikarboksilat ya jawabannya yang 2 2 2 terus nah nah ini ditambahin BR2 dalam suasana basah ya nah ini kan ada basah terus disini ada karbonil inget inget kalau karbon itu dia punya hidrogen alpha yang asam ya jadi nanti dia bisa deprotonasi mungkin didinokrofil hidinokrofilnya nyerang ke BR2 nanti jadi hasilnya yang nomor 3 gitu itu fungsi OH minus disini dia buat mendeprotonasi sehingga nanti bisa nyerang BR2 gitu aja sih terus ini 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 Nah Oke Terus ini ada Ada BR nih Nah Ya kan ini Dua equivalent ya Dua equivalent dia bisa nyerang Kesini Ini lepas Itu berarti kan nanti dia nambah Ini Ini nambah Satu dua tiga Satu BR Oh Nah Terus kan ada lagi Yang sama Nah dia nyerang lagi juga Jadi yang sama ini nyerang lagi Sehingga nanti hasilnya Ini Oh Ini aku kurang satu Ini kurang satu Ini kurang satu Ini kurang satu Jadi nanti hasilnya ini Sebentar nih Ini masuknya dua equivalent Ininya dua Sebenernya Aku agak dingin Atau kayak gini ya tapi kayaknya ini enggak deh kita kita yakin aja dulu ya nah bisa jadi kayak gini terus ditambahin NOH H3O plus neto hidrolisis ya nanti jadi karboksilat semua setelah karboksilat kan dia dekarboksilasi dekarboksilasi berarti nanti yang ini ilang ini ini ilang juga terus yang ini ilang juga yang ini juga ilang berarti nanti hasilnya kok masih dia cuma ilangin sebelah iya harusnya sebelah cuma itu aku dibilang ini dua kifalen apa karena ada kemungkinan satunya lagi gini kan harusnya kalau satu ekipalen kan dia bakal jadi ngebentuk siklik gitu kan ya kak ya siklik tapi kalau ini karena itunya dua ekipalen kayaknya bakal nyewang kayak gini kak yang kabboksilatnya salah satunya aja ya ada dua yang ilang jadi berarti kayak gini ya iya jadi sisanya tapi kan sisanya jadi masuk coba iya iya bisa 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 jadi nanti gipanin ya jadi nanti jadinya ini ya ya bener ini cocok nih ini 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ya kan berarti kan karena ada kalau ini satu ekipalen dia hasilnya ini kan kalau satu ekipalen kalau satu ekipalen hasilnya yang nomor 5 gitu ya kadal jadi ngesik gitu jadinya siklik oke oke ini kondensasi aldol antara melakukan sikl pentanon sikl pentanon itu kan ini yang nyerang kan hidrogen alfa ya ya bener jadi yang nyerangkan hidrogen alfa misalkan artinya ini ya eh kok kok gitu nanti ini balik oh ini ini serang kesitu ini serang kesini ya ini nanti kan nyambung baru nanti kondensasi ya hilang disini kan ada ini kan ada bisa OH ini disini ini ada hidrogen lagi berarti nanti kebentuk kebentuk ini ya gini gak sih harusnya berarti yang yang dua ya harusnya kalau ini oh oh berarti geser ini kalau yang tiga itu ada geser yang dari sini ya dia geser sehingga nanti alpenanya yang disini gitu kalau yang nomor tiga ya kan kalau tiga geser kan oh itu bukannya nyerang C yang karbonilnya kayak iya yang ini kan ini kan karbonilnya yang ini nempelnya harusnya di yang C megang karbonil oh iya oh iya bener-bener iya bener-bener iya bener-bener padahal aku udah mekanismenya udah ntar jadi nanti disini ya nah pantesan kok ini baru nah dia ngambil yang disini hidrogennya ini nanti yang bener jawabannya yang tiga nah gitu oh iya Genda kepada aksi pada pilihan di Boeing Yang dapat digunakan untuk mencari senyawa berikut Ini targetnya Kalau dari a Dia diaksikan sama Ini n-a-o-e-c-e-t-o-h Berarti kan nanti Disini dokulepunnya Dokulepunnya yang ini Dia masuk Dia masuknya Disini ya Jadi kalau Kalau yang ini Kalau yang ini nanti dia masuknya ke sini Disini ya Sehingga nanti hasilnya Ini masuk ke sini Ini kan 1, 2 1, 2 1, 2 Oh terus ada O lagi 1, 2 Terus ini Agak aneh Ini Ini minus Ini dia lepasin ini ya Lepasin ini Ini lepas Kita nanti dia Lepasin ini Lepasin ini Terus Di asami Di hidrolisis Nanti disini ada Oh Terus pake lah Kalau pake lah Dia jadi ini Eh kok ini sih Oh Hanya Gini ya Bentar nih Karbonnya Jadinya ini kurang 1 karbon ya Berarti Kalau dari sini Yang A Yang A gak bisa Nah Yang B ini kan Beda Cuma beda 1 karbon ya Yang B bisa Yang B bisa Yang C Yang C Ndbr Ini pake gignya ya Dia buat Minusnya disini Nah tap Minusnya disini Masuk kesini Dan nanti hasilnya Ini ya Eh Hasilnya Oh 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 1 2 1 2 2 2 3 Nah Jadinya ini ya Terus kalau ditambah Ditambah lah Dia hasilnya Ini yang diminta bukan Ya berarti B dan C Kalau ada yang salah disini B dan C B dan C B dan C B dan C B dan R nya 1 2 3 4 Masuk kesini 1 2 3 4 Ya Jadinya ini Nanti Berarti jawabannya B dan C Oke Dan reaksi berikut Yang dapat digunakan Untuk mensintesis Seatiga Tiga kali C C O H Dia maunya Ini ya Dia maunya Ini Ini CL2 OH Minus XS Kan berarti Dia bikin Disini ya Dia bikin CL CL disini Banyak gitu Nanti dia Jadi CH Apa CCL3 Disini Yang di ujung Ini Kalau di hidrolisis Nanti dia bakal Dapat Asam Terboksilatnya Kalau CN Berarti kan Masuk kesini ya CN CN itu kalau di hidrolisis Karena dia turunan Karboksilat juga Nanti jadi Asam Karboksilat Nah Terus Kalau yang ini Dia akan Jadinya MTBR Dripnya Nanti Dia akan Jadi ini Minus Kalau sama CO2 Nah Dia bisa Nyerang kesitu ya Nanti Bakal Ngasilin Ini O minus Biasamin aja Jadi Asam Karboksilat Berarti Tiga-tiganya Bisa Terus Ini dia coba Nah ini diantara Tonha yang ada Dalam situsnya berikut Yang paling Asam Adalah Nah ini Kalau kita Lihat Nomor 4 Enggak ya Jelas enggak Kita kan cari Yang H Alfa Alfa itu ada di Satu Ada di Dua Ada di Tiga Ada di Empat Ada di Lima Itu Asam Berarti kita Lihat Lihat Samping-sampingnya Apa Kalau di Satu kan Ada Dua Karboninnya Seton Kalau di Dua Cuma ada Satu Di Tiga Cuma ada Satu Berarti Otomatis Yang satu Lebih Asam Daripada Dua Dan Diga Kita Lihat Yang Lima Yang Lima Disini Malah Ada Ester Ini kan Induksinya Kalau kita Lihat Dari faktor Induksinya Kan Dia Disini Juga Ada Berarti Nanti Disini Kan Sangat Positif Ini dia Paling Asam Yang Nomor Lima Itu Alas Ini Havalan Havalan Ini Sama Kayak B Sama Pertama Nomor 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 Coba Nah pasangan ke channel yang mana 1 2 3 4 5 Yang mana pasangan ke channel ini Dan T yang mana Pasangan ke channel ini 1 2 3 4 atau 5 Halo Eh suara ku kecil ya dari tadi Jelas kok kak disana Oh jelas Oke yang mana yang ke channel Yang nomor 2 Yang nomor 2 Nomor 2 Nomor 2 ya Jadi Tautomerisasi nya gimana Dari sini ke N0 nya Mekanisme nya gimana Deskripsi aja Oke Pertama diprotonasi dulu Protonasi apanya yang diprotonasi Protonasi karbonilnya Karbonilnya Oke A plus lah Setimbang atau Timbang ya Berarti disini Muatannya Positif Oke terus Apa yang terjadi Terus O nya Nambik Dulu ya Apa gimana Habisnya kayak siap Kayaknya bersamaan gitu kan Ada H Ada H yang diambil Sama H Terus ada Jadi ada Jadi sebenarnya kan Dari yang disini ya Kan dia kesini Ya itu H alfanya ada Ada bahasa yang Ada bahasa Ada bahasa yang ambil H alfanya Terus Ikatannya pindah Jadi O nya bisa narik Satu ikat Anggap Akhir lah ya Jadi nanti Yang disini Ini ya Ini kayak gitu Oke itu Ketanong Dilihatnya Kalau Enol kan berarti Ada Alken Kohol gitu Di samping-sampingan Bukan yang ini Yang 4 sama 5 ini Bukan Oke Terus Ntar Nggak bisa Terakhir nih Oke Post-op Tidak Dara Ini ya Oke Yang dapat digunakan untuk membentuk enamin Ketika direksikan dengan aldeid dan keton adalah Kalau enamin itu dia dari aminat primer, sekunder atau tersier Enaminat apa itu dari sekunder? Sekunder Kalau enamin itu dari sekunder Karena enamin dari yang aminat sekunder Kalau aminat primer jadi apa? Aminat Aminat primer tambah Kalau tidak keton ya Ini lah ya Dia jadinya imin Iminat ya Kalau tersier jadi apa? Ya enggak boleh akses sih Enggak bisa Oke Jadi gitu Ini hanya satu dan dua ya Yang bisa jadi enam Oke Sampai sini ada pertanyaan enggak? Teman-teman Adakah pertanyaan? Enggak ada Sangat sekali Selamat menikmati Kalau enggak ada Kita coba lagi latihan Ini Oh iya jadi dituliskan reaksi atau produk reaksi di kotak-kotak yang telah disediakan tuliskan pula nama pada setiap reaksi nah kita membuat ini kira-kira pakai apa misalkan dari benzen jadi dari apa nah cara buat ini gimana ini namanya asetofenon cara buat asetofenon pakai apa bisa pakai benzen di akilasi atau asilasi ya eh iya diasilasi diasilasi oke ini ditambah sama kalau ini ya namanya apa kalau yang ini ethyl klorida ya etanoyl kak etanoyl klorida nah terus dia pakai katalis apa kalau asilasi alfajal 3 alfajal 3 ya alfajal 3 juga bisa nah ini namanya asetofenon kalau trivialnya kalau upeknya apa upeknya apa ya ikan ini ikan ini vanil apa namanya oh bisa jadi jadi vanil etanon gitu vanil etanon asetofenon jadi satu vanil satu etanon agak enggak enak ya tapi ya kayaknya itu deh ya bener jadi satu vanil satu etanon oke kalau ini ini benzaldeid ya benzaldeid ya sama juga ya jadi pakai benzene ditambah ini berarti etanoyl klorida ya reagennya sama aset ya namanya namanya apa 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 oh ini oh ini jadi dua ya oh iya sorry ada produk samping ada produk samping ini ini aldeid ini aldeid juga hmm kinoesis ester paling yang satu direduksi satu oksidasi ya aku mikirnya gitu sih dari ester tapi disini cuma satu tahap masalahnya ya bisa sih maksudnya tuh kayak bukan paralel gitu loh paham gak maksudku nah kan satunya kan jadi karbosilat satunya jadi alkoholnya nah berarti kan satunya direduksi satunya di oksidasi jadi kan itu kayak paralel gitu kan bisa senyawanya jadi gak bisa dikati jalan juga iya juga sih oh bisa pakai ini apa sih oksidasi ya kan ya enggak ya kan ya iya dong bisa sih ya sorry ingat nah gini terus ini ada ya oksidasi itu ini apa sih O3 ME2S ya terus diapain ini benzen karbaldehid kalau ini namanya ini 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 panel jadi ini dia ozono lisis reductive ya reductive reductive kita reduksi apa ya oksidasi kan peroksidasi enggak kayaknya ini aja enggak sih 3 ME2S iya cuman ini M3 jadi pertama ini keduanya ini ya iya kan membentuk DMSO nanti hasilnya oke terus terus ini jadi ini ini kan nambah ini nambah C ya nambah C disini berarti kemungkinan dia pertama oksidasi dulu ya kalau menurutku sih baru nanti bisa nambah C gitu kayaknya oksidasi jadi oksidasi terus jadi diasilasi iya bener baru jadi diasilasi betul ini pakai kemen O4 ini kan jadi karboksilat terus dia di asilasi ya asilasinya pakai SO Cl2 baru ditambahin berarti ditambahin nukleofil ya iya kalau jelasin biasa apa ya enaknya kayak grid net aja kali ya kayak ini aja deh gampang gampang nulisnya tapi reaksinya di lab susah TMGDR jangan lupa dia di header oke ini berarti di asamin ya ini namanya apa itu dua tiga tiga penil satu kapanol ya kalau yang ini ini apa berarti hmm hitungnya dari mana kayaknya satu dua tiga satu penil tiga dua tiga empat lima tiga pen tan mungkin gitu ya oke lanjut ya tembak lagi betulnya aku misalnya cuman sampai jam 9.15 paling ya ini aku ada tugas yang belum diselesaikan dan tiga oke ini kan berarti buat masa ini buat asetal dulu oh iya ini mau buat asetal dulu buat proteksi gak sih iya soalnya dia mau kayaknya mau ngereduksi ini doang gitu kayaknya ininya ketonnya masih tetep ada gitu ya dia maunya kayak gitu jadi nanti ini proteksi dulu jadi ini ya jadi ini terus dia kan direduksi sama reduksinya dia reduksi ini alkenanya buat deproteksi jadi nanti hasilnya ini ini namanya apa gak tau deh ini aku kalau ini berarti yang 1,2,1,2,3,4 phenylbutanon ya kalau ini aku gak tau namanya apa terus kalau yang ini dia kan sama CN ya berarti CNnya nyerang di karbonilnya TH8 oh soalnya dia gak boleh ada asam kan soalnya kalau ada asam kan nanti dia dilihat CN gas lomba oh iya bener gak jadi ion CN minus ya makanya harus agak basah jadi ini terus ini hidrolisis ya hidrolisis kan ini jadi asam karboksilat disini terus kalau kasih panas dia berarti dekarboksilasi gitu ya sama aja dong batin lamben ini yaudahlah jadi jadinya ini gak sih jadinya gini ya kalau menurutku ini nanti ini hidrolisis CNnya terus nanti dekarboksilasi ini ada panas ini lepas jadinya nanti oh habisnya oke ya kalau menurutku kayak gitu kenapa kok gak langsung direduksi aja nampam juga sih oke ya kalau ada pendapat lain ya boleh kalau ini dia masuk ya kesini itu jadinya ini OH ini terus pakai H2 sempat pekatkan buat ya apa sih apa sih istilahnya dehidrasi nah susah banget sih nah dehidrasi jadinya ini ya jadinya ini terus kalau yang ini jadi imin ya gimana gambarnya eh kok mirin eh kok mirin NO2 di orto sama di para ya NO2 NO2 oke jadinya itu oke lanjut namanya namanya sendiri lah ya aku paling males kalau kata nama ini apa setelah kotak-kotak di tanda bintang pada sobat ikut dengan mekanisme reaksi setiap rasanya disini saya pilih hasil setiap tahap reaksi jadi yang bintang mekanisme yang pagar hasilnya ya nah ini ng ether berarti dia jadi gridnya ngbr terus dia di kasih ini ya berarti kita tulis mekanisme ini berarti ya ini minus terus terus ada ini oh nah ini kemudian mirang ke situ ke situ sehingga nanti jadi ini ya eh keton minus ini baru ada H plus ya nanti jadi ini langsung aja deh OH nah jadi terus CR2 O3 H2O H2O dia untuk apa untuk oksidasi oksidasinya jadi keton karena sekunder ini ya terus reagen ilida reagen ilida itu kan yang buat alken alkennya yang ini aduh ada mekanisme ini lagi bentar jadi gambar dulu ya ini aja deh TH3 disini ada CH2 yang minus terus disini ada sisanya O TT nah dia mirang ke sini ini mirang ke situ sehingga nanti jadi ini gak cukup ya kayaknya eh salah TH 3 gini ini transisinya terus nanti nanti dia kesini ini kesitu nanti hasilnya oke itu yang A yang B cukup gede sih B ini kan ada I2 ada OH min ya ini berlebih atau enggak kalau berlebih berarti gini C O2 ini H ya ini ada OH min dia ngambil kesini terus terus MIO minus CH2 terus kan ada I2 nanti kalau dia mendekatkan disini positif disini negatif ya nah ini mirang kesini ini balik ke situ sehingga nanti ini kalau misalkan 2 kali gitu ini kalau ada plus ya CI3 ditambah sama 3 H2 gitu guys ya ini maksudnya kan ini jadi CH2I terus 2 kali gitu ya jadi kayak itu nah kalau NABH4 NABH4 ntar aku agak lupa yang ini kan BH4 minus ya kita kita ada hibrida dia lepas ke situ kalau gak salah gini ya O minus nah jadinya ini ini ada BH3 BH4 minus ini ada BH3 ini ada O ini ada NA plus nah kalau dalam air kalau dalam air berarti dia bisa ngambil hidrogennya ya nanti dapat alkoholnya gitu kalau gak salah mekan semuanya kayak gitu ya oke mungkin semuanya aja guys dimana ada pertanyaan gak kira-kira dari materi-materi ini udah 9 dikurangi katasia kalau gini udah katasia maku berarti 7 orang ada pertanyaan Zidan Daryl Fislan Angela Ilona Ivan Resti Fajri ada pertanyaan gak kira-kira halo belum ada ya kalau ujiannya kapan SOP Sabtu Masih banyak waktu buat belajar ya nanti kalau misalkan mau tanya-tanya boleh langsung PC aja ke aku kan ada lainnya boleh gak apa kok nanti aku jawab kalau misalkan dia sibuk ya jadi coba aja tanyain gitu kalau aku bisa jawab aku jawab kok nanti file-nya mau kasih ke Panitia Keratin buat diterusin ke teman-temannya mungkin segitu aja ya kenapa nanya lewat lain kenapa kalau nanya lewat lain gak apa-apa iya gak apa-apa kok chat aja tapi mungkin nanti kalau aku agak apa agak slow respon gitu berarti lagi ada kesibukan gitu ya barangkali sebenarnya habis tiap hari ngelab di kampus gitu bukan TA tapi ya gitu ya oke guys mungkin segitu aja semoga sukses ujian SOP-nya semoga ilmu yang udah aku ajarin malam ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman untuk ujian nanti gitu sekian aja dari aku terima kasih udah hadir selamat malam semuanya selamat malam terima kasih selamat selamat